Intro Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Emil Ellis Dianto Dardak menghadiri undangan penutupan Rapimda Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Jawa Timur di kota Surabaya Minggu 8 September 2024 Dalam forum itu ratusan perangkat desa sejatim menempatkan Kofifa Emil sebagai ibu bapak perangkat desa Jawa Timur Bukan tanpa alasan Hal itu didasarkan pada perhatian Kofifa dan Emil Dardak yang begitu besar pada para perangkat desa Selama 5 tahun kepemimpinan Kofifa Emil para perangkat desa di jati merasakan betul kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa yang berhasil dicapai terutama kebijakan Kofifa yang memberikan tunjangan pada perangkat desa Ketua PPDI Jawa Timur Sutoyo M. Musli mengatakan tempat diselenggarakannya Rapimda PPDI Jatim ini juga sengaja dipilih tempat yang sama dengan 5 tahun yang lalu dimana Kofifa Emil sedang berproses sebagai gubernur dan wakil gubernur Jatim periode 2019-2024 Rasa terima kasih itu dikatakan Sutoyo diambil merupakan perasaan yang sama-sama dirasakan oleh seluruh anggota PPDI Jatim dimana selama kepemimpinan Kofifa Emil keduanya dirasakan sangat perhatian pada perangkat desa di seluruh Jawa Timur Menyambut apresiasi dan semangat yang disampaikan oleh segenap PPDI Jatim Kofifa menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya pada seluruh pengurus dan perangkat desa di seluruh Jawa Timur Menurutnya, justru merekalah yang menjadi garda terdepan dalam memajukan dan mesejaterakan masyarakat desa Hal senada juga disampaikan oleh Emil Dardag Ia mengatakan bahwa komitmen dan perhatian Kofifa pada perangkat desa tidak main-main Komitmen itu bahkan ditunjukkan saat masa-masa sulit menghadapi pandemi COVID-19 Jangan lupa subscribe yaa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Like video cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn